Selamat datang kembali dan terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini Bagaimana pendapat kalian tentang pelaksanaan karantina MS kali ini? Bener-bener upgrade atau malah mungkin agak downgrade dari tahun-tahun sebelumnya? Tapi menurut aku, karena memang skalanya diadakan dalam kondisi pandemi kali ini Ini merupakan sebuah karantina yang cukup-cukup upgrade dari sebelum-sebelumnya Baik itu berupa kegiatan yang fresh, kemudian punya banyak peningkatan Dan juga dari kualitas peserta yang datang ke Polandia meskipun dalam keadaan pandemi yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya Ngomong-ngomong masalah peserta Miss Supranasional kali ini Aku sudah mengurutkan beberapa secara random dari mega favorit yang difavoritkan untuk meraih crown di tahun ini Dan bahkan di antara mereka itu berulang kali mendapatkan posisi tertinggi dan teratas dari leaderboard Atau beberapa favorit yang dilakukan oleh page lover secara internasional Tapi apakah ini akan mempengaruhi dari penilaian Miss Supranasional? Kita simak di video berikut ini Yuk lanjut Untuk dilihat secara keseluruhan di mana ada 70-an peserta yang join di ajang Miss Supranasional kali ini Mengurutkan peserta menjadi 24 besar benar-benar bukan pekerjaan yang mudah Apalagi banyak faktor pertimbangan yang harus dilakukan berulang kali dalam memikirkan dan juga menilai dari peserta yang masuk ke dalam top 24 versi aku sendiri Tentunya ini tuh udah aku pertimbangkan dan juga memiliki beberapa relasi dengan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh MSO Dan akhirnya aku telah menyusun secara acak 24 peserta yang layak menurut channel ini untuk masuk ke dalam top 24 besar Siapa saja mereka? Kita simak berikut ini Untuk peserta pertama yang aku urutkan memasuki top 24 besar adalah France atau Perancis Aku memilih France sebagai salah satu peserta yang masuk ke dalam top 24 besar karena memang memiliki ciri khas yang unik banget Meskipun Judith ini yang merupakan Miss Supranasional Perancis 2020-2021 seringkali mungkin tidak difavoritkan di portal lain Akan tetapi melalui channel ini aku memfavoritkan Perancis untuk memenangkan Crown Miss Supranasional di tahun ini Next, aku punya Columbia yang merupakan salah satu powerhouse di Latinasi yang sangat-sangat melibas dan juga memiliki target untuk mendapatkan Crown Miss Supranasional Kalau dilihat dari sekilas Instagramnya Valentina Aldana, ini tuh merupakan seorang selebgram wak Dimana kita tahu bahwa followernya juga tidak kaleng-kaleng Nah kalau berbicara masalah wakil Columbia, di ajang pageant manapun mereka tuh seakan-akan punya sesuatu yang dijagokan dari diri mereka Dan bahkan Columbia ini merupakan salah satu mega favorit yang patut diwaspadai oleh Jihan Karena bisa saja dia merupakan dark house dan juga merupakan mega favorit yang bakal mulus untuk melaju ke top 5 besar Dalam urutan ketiga, aku menempatkan Puerto Rico Dimana kita tahu bahwa Puerto Rico akhir-akhir ini menunjukkan tarinya di berbagai pageant di dunia Miss Carla yang merupakan seorang psikolog tentunya memiliki advokasi yang mentereng dan gak kalah dari peserta yang lain Dan aku yakin Carla bakal menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih crown di tahun ini Bagaimana pendapat kalian dua? Silahkan komentar di bawah Setelah adanya Puerto Rico, aku menempatkan Bolivia Yaitu Luffy Claros yang merupakan seorang gamer dan juga seorang model yang patut diwaspadai untuk merebut crown di tahun ini Dan aku menempatkan beliau untuk menjadi salah satu bagian dari top 24 di versi channel ini Kalau dilihat dari sekilas, Bolivia memiliki advokasi yang mentereng juga Dimana advokasi ini berhubungan dengan anak-anak dan juga yang tentunya dibanggakan dan menjadi nilai poin untuk melaju ke top 11 maupun top 5 besar di ajang Miss Supranasional di tahun 2021 ini Setelah Coastal King, Louise Mary yang merupakan seorang wakil dari negara Belgium Merupakan seorang pencinta binatang dan juga penyayang antara ancing dan kucing Ini kayaknya sekilas menjadi sebuah angkatan advokasi yang akan dibawakan ke dalam Miss Supranasional di tahun ini Dan tentunya wakil Belgium ini sungguh-sungguh stunning untuk menempatkan posisi di top 24 besar dan bahkan aku menempatkannya di dalam top 24 besar versi channel ini Next, setelah adanya Belgium, kita memiliki Dominican Republic Yang diwakili oleh Ioana Costanza dan merupakan Miss Supranasional dari Dominican Republic dan menjadi salah satu mega favorit versi aku sendiri dan memfavoritkannya untuk merebut crown bersama Jihan Kayaknya kalau kita lihat sekilas dari Costanza ini, dia memiliki sikap yang kalem dan juga memiliki kulit yang hitam manis Setelah adanya Costanza, adanya Ines Kasemi yang merupakan wakil dari negara Albania dan memiliki sifat-sifat kalem juga yang gak jauh beda dari Miss Belgium tadi Dan merupakan seorang komputer saintis buah Kayaknya wakil dari Albania tahun ini tuh bener-bener harus diwaspadai oleh wakil negara manapun Karena memang memiliki latar belakang yang unik dan juga spesifik Ini tuh bakal menjadi sebuah poin yang bener-bener kayak terkejut banget untuk disampaikan dalam poin interview nanti Dan bahkan seorang komputer saintis bakal menjadi sesuatu yang boom banget ketika bakal dijelaskan kepada juri di saat interview mendatang Karena memang memiliki latar belakang yang bertolak belakang Akan tetapi menjadi sesuatu yang unik dan bahkan terjun ke dunia pageant Selanjutnya yang aku list ini merupakan seorang wakil yang bener-bener banyak banget masuk ke dalam hot pick dan juga leaderboard di portal pageant dunia maupun Indonesia Cheniku Rabi yang merupakan Miss Namibia dan difavoritkan untuk mendapatkan crown Dan kayaknya memang kalau kita lihat sekilas tanpa merendahkan wakil siapapun Aku rela kalau misalnya crown Miss Supranational didapatkan oleh Miss Namibia dan juga last two standing bareng Jihan di tahun ini Next kita punya wakil dari Netherlands Kayaknya kalau misalnya kita lihat dari wakil Netherlands kali ini aku tuh flashback dengan Yasmin Verheiden Yang merupakan Miss Universe Netherlands di tahun 2014 angkatannya Elvira Devina Mirawa Jarang-jarang banget Netherlands ini memiliki wakil-wakil yang black beauty dan juga memiliki kestandingan yang dimiliki oleh wakil Miss Supranational Netherlands kali ini Dan aku yakin Netherlands ini bakal melaju dengan mulus untuk mendapatkan crown di Miss Supranational di tahun ini Setelah Netherlands, aku menempatkan Jihan Elvira yang merupakan Miss Supranational Indonesia dan menjadi salah satu mega favorit melibas segalanya Aku optimis dan juga percaya bahwa Jihan bakal berjuang dan juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia Meskipun kalau suatu saat nanti ekspektasi yang telah kita ekspektasikan tidak terwujud akan tetapi kita tetap bangga bahwa Jihan telah membawa nama Indonesia dengan baik Setelah Indonesia, aku memiliki list yang tak kalah menariknya Ada Thailand, Queen Ben Jarrett yang merupakan Miss Supranational Thailand Kayaknya memang di organisasi barunya yaitu di bawah naungan Miss Universe Organization Thailand Miss Supranational Thailand kali ini benar-benar harus ditakutkan dan juga memiliki konsep yang hampir sama kayak Amanda Obdamwa Next, ada wakil dari Panama yang merupakan Miss yang paling mirip dengan Annie Garcia Bagaimana dengan nomor 13, aku menempatkan Tuan Rumah Polandia untuk mendapatkan Crown di tahun ini Dimana ada Natalia Balika yang merupakan wakil Tuan Rumah dan gembar-gembar untuk bisa mendapatkan Crown di tahun ini Apakah Polandia bakal mendapatkan Crown Miss Supranational kedua bagi Polandia di Miss Supranational? Bagaimana pendapat kalian, Wak? Silahkan komentar di bawah Kalau kita lihat sekilas, ada Miss Supranational England Yang merupakan seorang wakil paling-paling menter di antara advokasi Dan juga memiliki aura-aura yang mirip dengan Valerie Velasquez Miss Supranational tahun 2018 Kayaknya memang Miss Supranational Organization dari England ini memiliki cerminan Dan juga memiliki dan sengaja memilih Sophie Mary ini untuk menjadi salah satu pemenang Karena memang memiliki advokasi dan juga kemiripan dengan Miss Supranational di tahun 2018 Bagaimana pendapat kalian, Wak? Silahkan komentar di bawah Di posisi selanjutnya, aku punya Justin Cross Lara Yang merupakan seorang Miss Supranational Wakil dari negara Ecuador dan memiliki wajah-wajah yang mix sama Asia, Wak Dan ada sipit-sipitnya dikit Ini merupakan salah satu wakil yang juga nggak kalah menarik untuk difavoritkan, Wak Yap, seorang wakil dari South Africa yang merupakan seorang Miss bernama Tato Thelma Mosehle Dan berasal dari Afrika dan memiliki ciri khas kulitnya yang mentereng Dan juga punya sesuatu yang lebih untuk menempati posisi di 24 top besar Miss Supranational 2021 Next, kalau misalnya kita lihat sekilas dari Shasha Yang merupakan Kanada yang aku tempatkan di top 24 besar kali ini Miss Supranational Shasha memiliki kemiripan sama wakil-wakil Russia Russia, Russia, maaf, Russia maksudnya Dimana kalau misalnya kita lihat sekilas Ini tuh kayak gadis yang sempat berbicara sama Vicky Naki Dan juga sempat viral di beberapa waktu lalu Bener nggak sih seperti itu? Next, aku punya wakil Brazil yang menjulang tinggi Dan juga bernama Deise Benicio Dan merupakan wakil Brazil yang aku tempatkan untuk menempati di top 24 besar Karena kalau kita lihat wakil dari negara-negara Latinas ini Bener-bener, bener-bener niat banget untuk join di ajang Miss Supranational di tahun ini Selanjutnya, aku menempatkan wakil Malta yang merupakan negara Mungkin tidak terlalu diboomingkan untuk memenangkan ajang pageant di dunia Tetapi untuk tahun ini di Miss Supranational Wakil Malta kali ini bener-bener patut diperhitungkan dan memiliki aura-aura untuk menang wak Aku mencium aroma-aroma untuk kemenangan bagi negara Malta Sesuai thumbnail yang udah aku bikin Ternyata India memiliki progres dan juga tujuan serta misi untuk membawakan crown keberapa ini di Miss Supranational kembali ke India Ini tuh kayak sebuah hal yang paling aku takutkan Karena memang wakil India kali ini tuh bener-bener mentereng dan juga menter-menter Serta stunning banget, baik itu dari segi rambutnya, kemudian dari segi badinya Dan bener-bener kayak punya prepare yang lebih Tapi semua ini bakal menjadi sesuatu yang berubah bolak-balik 180 derja Celsius Udah kayak suair panas aja Tapi ini semua bakal berubah ketika deep interview di depan juri nanti Bagaimanakah wakil India untuk memenangkan crown di Miss Supranational kali ini menurut kalian wak? Silahkan komentar di bawah ya Next, ada wakil Pinoy yaitu Dindi Pajares Yang merupakan Miss Supranational Filipina untuk memenangkan di top 24 besar kali ini Kayaknya kalau misalnya dilihat dari success factor ataupun power dari selempang dan juga nama negara Dindi merupakan seorang wakil yang patut diperhitungkan dan juga bakal berjalan mulus ke top 24 besar di kali ini Nah, kalau misalnya dilihat dari beberapa Instagram dan juga sosial media milik mereka Kayaknya tahun ini bener-bener peserta dari Miss Supranational ini dihadiri oleh banyak selebgram Oleh karena itu, aku menempatkan wakil Chile Yang merupakan seorang wakil yang bener-bener layak untuk menempati top 24 besar versi channel ini Nah, kayaknya memang persepsi yang udah aku tanamkan di pikiran bahwa Miss Supranational suka dengan adanya wakil yang berbau-bau India Dimana ada wakil dari United States of America atau USA yang mengirimkan wakilnya Mixed Blood India gitu wak Jadi kalau kita lihat sekilas, di Miss Supranational kali ini tuh ada dua wakil Yaitu wakil India pertama kali dan juga wakil United States yang kayak adik kakak wak Untuk menempati di top 24 besar dan memiliki ciri khas India-India gitu Apakah mereka adik kandung ataupun adik yang terpisah antara United States of America dengan India? Silahkan jawab di komentar Di posisi terakhir, aku menempatkan Venezuela Yang merupakan powerhouse di dunia untuk dunia pageant Dimana kita tahu bahwa Venezuela merupakan salah satu negara yang belum pernah mendapatkan Crown Miss Supranational Apakah di tahun ini mereka bakal melibas? Just wait and see Itulah wak top 24 versi channel ini dan versi aku sendiri Bagaimana pendapat kalian wak? Silahkan urutkan di kolom komentar Sampai jumpa wak di the next video Dan silahkan kalau misalnya kalian mau memberikan saran dan juga kritik Serta saran konten apa yang bakal aku update ke depan Silahkan kalian komentar di bawah Atau bisa DM di Instagramnya Sampai jumpa wak di the next video Dan terima kasih udah nonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan juga komen serta share Sampai jumpa, see you!